Jadi cuacanya hari ini sangat syahduh kawan-kawan Itu sudah tembus ke jalan raya depan rumah saya ini Oh jalan raya Mempunyai kenalan atau sedulur yang disini ya kawan-kawan Jadi bisa menggunakan alamat tersebut Jadi alamatnya tidak seperti ayu ting-ting ya kawan-kawan Alamat-alamat palsu Baiklah teman-temanku kita lanjut saja video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pagi-pagi hari ini hujan ya kawan-kawan Ini seperti di TV-TV itu ya melaporkan dari BMKG kayak gitu Nah informasi hari ini Dari jam setengah lima Tadi pagi sampai sekarang jam Kurang lebihnya ya Jam enam lebih Pukul enam lebih Kota sepunggur di guyur hujan kawan-kawan Sehingga Melumpuhkan sejumlah aktivitas warga seperti itu ya Ini tidak ada henti-hentinya dari Tadi menggies-gies terus hujannya Dan seperti di video-video yang lalu ya teman-teman Kalau cuaca disini itu tidak bisa diprediksi seperti di Jawa ya Karena Di Jawa sekarang saatnya Sudah Katanya ada kemarau Tapi di Kalimantan masih sering Hujan seperti itu ya kawan-kawan Dan hari ini Aktivitas warga Sedikit terlumpukan Karena biasanya jam segini itu sudah mulai Pengendara-pengendara itu lewat sini Lalu lalang yang mau ke Tanjung Yang mau ke Selimau Yang mau kerja itu biasanya lewat depan sini ya sahabat-sahabat Karena ini di depan rumah saya ini jalan poros Jadi tempat berlajunya kendaraan bermotor Dan kendaraan ketinting Tapi sejak tadi ini belum ada kendaraan yang lewat oleh tanah hujan ya Kawan-kawan Ini kita baru bangun tidur Itu yang satu Masih Kacau-kacau pikiran mungkin Karena tidak semangatnya hari ini hujan ya Oke Jadi kita lihat kesini Disini pun hujan kawan-kawan Saya pikir di depan Apa namanya Hujan di belakang tidak hujan Tapi ternyata malah di belakang juga hujan juga ya Jadi tidak ada bedanya belakang sama depannya Kalau pas musim hujan itu hujan semua Oke lah Ini hitung-hitung sambil Menginformasikan informasi-informasi di hari ini Seputaran desa andan pertanian Di pemukiman trans migrasi Bukitis Bunggur Kabupaten Kepulungan Kalimantan Utara Indonesia Jadi juacanya hari ini sangat syahdu kawan-kawan Sangat syahdu sekali Dan Kembali informasi-informasi berikut ini Alhamdulillah Ini sudah Apa namanya Mulai pengerjaan jalan lagi ya Itu kemarin saya lihat Di Wilayah yang Dari RT 31 Menuju ke RT 32 ya kawan-kawan Itu yang arah dari Sini ke Balai Desa Atau ke tempat Apa namanya tempat Keperluan umum Fasilitas umum disana ya Cuman kemarin Saya atau teman-teman yang lain Belum bisa Mengambil Apa namanya Videonya disana Atau meliputnya Karena masih Proses pengerjaan Pembenahan Di Masjid Al-Aqsa Seperti itu kawan-kawan Dan yang dari Depan rumah saya ini Lurus kesana itu sudah Bisa tembus ya kawan-kawan Alhamdulillah tembus di parit yang Kanal-kanal yang dari Depan Gedung SD Gedung SD 032 Sepunggur itu ya Itu sudah tembus Ke jalan Raya depan rumah saya ini Oh jalan raya Ini jalan maulana kawan-kawan Yang sampai Keperempatan Keperempatan Di depan rumahnya Antara Pak Muslimin Pak RT Dan Pak Tarmo Itu disana Itu jalan maulana Sahabat madrim yang tercinta Jadi nanti Buat teman-teman Yang misalkan Mau berkunjung ke Wilayah transmigrasi Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Itu disini Depan rumah saya itu Tempat Tepatnya Ada google mapnya itu Taman Baca Kayan Kawan-kawan Nah Disini itu Taman Baca Kayan Terus nanti Ini jalannya Jalan maulana Jadi buat teman-teman Yang mau berkunjung kesini Yang jauh disana Di Jawa Di luar negeri Dimanapun berada Di seluruh Nusantara Bahkan di seluruh dunia Ya kawan-kawan Itu nanti Alamatnya disitu Pasti ketemu dengan Teman-teman disini Sahabat-sahabat disini Siapa tahu Ada sahabat-sahabat Teman-teman semuanya Disana Mempunyai kenalan Atau sedulur Yang disini ya Kawan-kawan Jadi bisa Menggunakan Alamat tersebut Jadi alamatnya Tidak seperti Ayu ting-ting Ya kawan-kawan Alamat-alamat Palsu Ini alamat asli Seperti itu Sahabat-sahabat Nah hari ini Masih mengkernyus Hujannya Ini kawan-kawan Syahdu sekali Masih diiringi dengan Tetesan-tetesan Air hujan Pagi Iya nanti ini Di-upload aja Pokoknya Pokoknya Seperti ini pun Di-upload Ini kan informasi Berita-berita terkini Berita-berita aktual Dari Layar kaca Youtube Madrim 125 Yang memberitakan tentang Aktivitas Atau Kegiatan-kegiatan Warga Teran yang ada Disini Ya warga manapun Bukan hanya warga Transmigran saja Warga seluruh Rakyat Indonesia Dan seluruh dunia Jadi Saya beritakan Semuanya Kawan-kawan Karena Ini Namanya aja Channel Youtube Madrim Seputar Pedesaan Dan pertanian Jadi adanya ya Disitu Isinya tentang Pedesaan Tentang pertanian Tentang aktivitas warga Tentang perkembangan Perkembangan Jalan Perkembangan Perkembangan Pertanian Itu seperti itu Walaupun disini Perkembangannya Masih istilahnya Perkembangan kecil ya Kawan-kawan Bukan perkembangan Yang besar-besaran Itu seperti itu Tapi alhamdulillah Lumayan Lumayan Disini sudah Banyak Perkembangannya Itu ya Banyak sekali Perkembangannya Namun perkembangannya Belum besar Seperti itu Kawan-kawan Masih kecil-kecil Bahasanya itu Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi Bukit Seperti itu Pokoknya Kayak gitulah Kawan-kawan Nah jadi ini Alhamdulillah Rumput-rumput Di depan rumah saya ini Kemarin saya semprot Pakai racun Rumput ya Teman-teman Ini alhamdulillah Sudah mulai Mati Dan itu Di sebelah Sudah mulai Pada garing-garing Menguning Dan kemarin Yang Menanyakan Ini Kelapanya kelapa apa Saya juga kurang tahu Mungkin Kata orang-orang Ini kelapanya kelapa gading Terus kenapa Kelapanya disini kuning semua Karena ini memang Kelapa kuning Seperti itu Itu di Depan rumahnya Bapak Agus Subagio Itu disana juga Kuning-kuning Kawan-kawan Pernah berbuah itu disana Cuman Buahnya kecil-kecil Seperti itu Nah kalau masyarak tanggul Ini memang Sebetulnya Tanggulnya memang kurang Apa namanya ini Ini Nah itu Ini kurang kandel Karena dulu Pernah saya kandelin Ini disini Yang bagian sana itu Terkikis oleh Apa namanya ya Arus ya Arus air pasang surut Disana kawan-kawan Jadi Jadinya menipis lagi Mengecil lagi Kayak gitu Karena terbawa Air yang Masuk kesana Terus Keluar kesini Karena disini Lokasinya Pasang surut Seperti itu kawan-kawan Jadi Mungkin itu Penjelasan dari saya Atau mungkin nanti Kalau kurang lebihnya Kita bisa bertanya Kepada Petani-petani Yang sudah Handal disini Sudah bisa Menata lahan Mengolah Laganya dengan Baik ya Seperti itu ya Kawan-kawan Biasanya Kalau jam segini Motor-motor Sudah pada Baru-baru Gatang sana Kemari Tapi tidak ada Motor lewat Karena Hujan ya Jadi mungkin Ini nanti Video ini Judulnya Hujan Di sepunggur Pagi-pagi Melumpuhkan Sejumlah Aktivitas warga Kayak gitu ya Pokoknya kayak gitulah Kawan-kawan Baiklah teman-temanku Yang tersinta semuanya Mungkin video saya Kali ini Hanya sampai disini dulu ya Jumpa dan ketemu lagi Nanti di video-video Madrim berikutnya Atau di episode Yang akan datang Dan dari saya Apabila ada salah kata Salah ngomong Karena Madrim ini Hanyalah manusia biasa Yang tidak luput dari salah Madrim mohon maaf Yang sebesar-besarnya Seperti biasa ya Teman-temanku yang tersinta Saya akhiri dengan pantun Mobil tofik Melintas di darat Petani sepunggur Kita benahi Satu persatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh